Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tarjaman Dalam bersama saya Rory Ashari. Dalam debat putaran kedua Pilpres minggu kemarin pemirsa, banyak pihak yang mengatakan ini merupakan peningkatan atau lebih baik dibandingkan debat pertama dalam hal interaksi, saling adu argumen, dan juga saling mematahkan antara kedua capres. Namun, terkait dengan hal tersebut, ada sejumlah hal yang tidak disentuh sama sekali atau sedikit disentuh oleh keduanya seperti energi alternatif terbarukan, subsidi energi, dan juga perubahan iklim. Tapi melihat secara general, siapa sih sebenarnya yang lebih unggul di antara keduanya? Kalau kita misalnya melihat penelusuran dari Politico Wave, ini merupakan sebuah sarana atau platform untuk menelusuri percakapan di sosial media. Ini data dari Politico Wave sangat menarik. Yang biru adalah, ini terkait dengan sentimen positif, sementara yang merah adalah negatif. Nah, kita lihat terkait dengan Jokowi, pemirsa, sentimen positifnya adalah 57,51 persen, sementara sentimen negatifnya adalah 42,49 persen. Berbeda dengan Prabowo, di sebelah kanan sentimen positifnya adalah 29,48, sementara sentimen negatifnya adalah 70,52 persen. Sentimen positifnya adalah setuju, sepakat, atau mendukung terkait dengan gagasan atau statement dari kedua capre. Sementara negatif adalah menyerang, tidak setuju, mengkritik, atau tidak sependapat dengan pendapat salah satu di antara mereka. Nah, terkait dengan penampilan dari Jokowi dan juga Prabowo, sebenarnya apa sih pernyataan atau penilaian dari masing-masing kubu? Kalau misalnya kubu dari Jokowi, ini disampaikan oleh Aceh Hasan dari TKN menyebut bahwa Jokowi menguasai masalah dengan menang 6-0. Dan hal ini tidak dipermasalahkan oleh BPN yang mengatakan bahwa mau menang 7-0, 8-0, 6-0 tidak masalah, begitu karena itu merupakan klaim. Kemudian argumentasi konkret tidak sekedar retorika dan mampu menjawab pertanyaan lawan. Nah, sementara kubu dari BPN, mereka berpendapat bahwa Prabowo stick to principle yang mengatakan bahwa kekayaan negara sebesar-besarnya untuk rakyat dan apa yang akan dilakukan Prabowo adalah berpihak pada rakyat kecil. Ini adalah pendapat dari BPN dan juga pendapat dari TKN terkait dengan penampilan keduanya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Mungkin Anda bisa juga utarakan melalui Twitter atau Facebook dalam program ini. Namun, beberapa hal gagal dielaborasi oleh kedua capres ini, Pemirsa. Ini padahal adalah isu-isu yang sangat penting. Salah satunya adalah terkait dengan energi terbarukan. Memang ada pendapat terkait dengan biofuel yang disampaikan oleh Joko Widodo. Namun, keduanya tidak menyentuh pada sesuatu yang lebih breakthrough begitu. Salah satunya adalah terkait dengan energi terbarukan yang berorientasi pada masa depan. Ini seperti sinar matahari, air, angin, panas bumi. Sejumlah pengamat energi juga menyayangkan tidak adanya gebrakan berupa roadmap bagaimana memanfaatkan energi terbarukan di Indonesia yang begitu melimpah. Nah, keduanya juga tidak mengelaborasi bagaimana sebenarnya menghapus subsidi energi yang dianggap membebani keuangan negara dan ini adalah kebijakan yang sangat populis. Anda bisa bayangkan bahwa dari setiap tahun ke tahun, siapapun presidennya, subsidi energi ini selalu menjadi masalah. Sebagai contoh, mulai dari 90 triliun subsidi energi di tahun 2016, kemudian di tahun 2019 diproyeksikan naik menjadi 164 triliun. Bayangkan uang itu bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang lain, pendidikan, kesehatan bukan untuk subsidi energi yang sifatnya. Menurut sejumlah pengamat, sangat populis. Kemudian perubahan iklim hampir tidak disentuh. Beberapa pengamat dan juga environmentalist mengatakan bahwa apapun yang akan dibahas soal pangan tidak ada gunanya. Omong kosong, bila perubahan iklim tidak dibahas. Nah, keduanya juga terlalu fokus pada food sufficiency atau kecukupan pangan. Sementara ahli ekonomi Bustanul Arifin berpendapat bahwa sub-sufficiency bukan satu-satunya masalah dan juga solusi di negeri ini. Yang lebih penting justru adalah memenuhi nutrisi dan juga food security atau ketahanan pangan. Nah, kalau misalnya kita melihat slide berikutnya, ini ada pembahasan dan juga polemik yang cukup menarik. Pasca debat kemarin yakni terkait dengan apakah ada salah satu capres, apakah betul capres petahannya, petahana, melakukan pelanggaran dengan menyerang secara pribadi capres Prabowo Subianto. Nah, pertanyaannya kemudian, betulkah menanyakan luas tanah yang dimiliki oleh capres yang lain ini merupakan serangan pribadi? Kemudian pertanyaan yang lain adalah seperti apa sebenarnya? Batasan dari pertanyaan yang berisi serangan pribadi. Bukankah aset pejabat publik pemirsa? Ini pada akhirnya juga akan dibuka bersama-sama dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Nah, kalau misalnya Anda perhatikan undang-undang ini, ini adalah undang-undang pemilu pasal 280 ayat 1 huruf C yang membatasi ruang lingkup serangan secara pribadi itu yakni hanya sebatas sara, suku, ras, antar golongan, dan juga agama begitu. Namun, apakah terkait dengan pertanyaan luas tanah yang dimiliki oleh capres yang lain yang merupakan sebuah pertanyaan yang pribadi dan dilarang sebenarnya oleh aturan KPU dan juga bahwa selu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, pertanyaan yang kemudian dalam forum ini adalah siapa sebenarnya yang lebih unggul di antara keduanya dalam penampilan hari Minggu kemarin dan apakah pertanyaan terkait dengan luas lahan tanah yang merupakan aset atau kekayaan salah satu capres merupakan pertanyaan yang menyerang pribadi. Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang pertama ada Ibu Lena Mariana Mukti yang merupakan jurubicara TKN Ibu Lena. Selamat malam, Bu. Selamat tidak berjumpa. Selamat malam, Mas Rory. Selamat malam, Pemirsa. Bang Radar Banjadahana, seorang budayawan. Bang Radar, selamat malam, Bang. Saya akan menyapa kemudian Pak Sudarto PHD, Ketua Panelis Debat Capres, Koordinator Panelis Debat Capres, dan juga Guru Besar Manajemen Lingkungan Undip Semarang yang bergabung bersama kami dari Semarang. Pak Sudarto, selamat malam, Pak Sudarto. Selamat malam, Mas Ferry. Nah, nanti kami juga akan menyapa Mas Didi Irawadi yang merupakan wasekjen Partai Demokrat melalui sambungan telepon, namun saat ini belum tersambung. Saya akan ke Pak Sudarto terlebih dahulu, Pak. Dari pertanyaan yang diberikan oleh panelis kepada kedua pasangan calon, Anda mendapatkan jawaban yang memuaskan tidak sebagai tim peramu pertanyaan tersebut? Ya, sebenarnya sebagai tim panelis itu untuk debat capres yang kedua ini, perensi pekerjanya. Selama kurang lebih 10 hari kita fokus untuk mentalisasi isu-isu yang berkaitan dengan pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Kita identifikasi isu, kita rumuskan menjadi peran. Tetapi memang karena debat itu waktunya terbatas, yang diambil di dalam undi yang kan hanya beberapa. Dari pertanyaan infrastruktur sediakan lima, itu kan hanya dua. Pangan dan energi masing-masing empat, sumber daya alam dan lingkungan masing-masing empat juga dua. Nah, kaitan dengan apakah pertanyaan-pertanyaan tim panelis itu sudah dijawab dengan baik oleh para paslon, oleh kedua capres. Kalau dari segi mengadres, memang sudah. Hanya belum kepada substansi. Contoh yang paling konkret misalnya pertanyaan lubang tambang melalui video di segmen yang keempat, yaitu eksploratif. Itu kan persoalan tambang yang kan dengan tata kelola yang perlu dibenahi. Mulai dari saat belian izin, sampai dengan proses mengelola dampak dari kegiatan tambang itu. Di dalam lingkungan itu kan ada satu ketentuan, tidak ada kegiatan boleh berjalanpa pawasan lingkungan. Sehingga setiap kegiatan termasuk tamu itu memang harus Ini artinya berarti memang pertanyaan sudah dijawab, sudah mengadres pertanyaan, namun belum elaboratif dan juga menyentuh pada solusi serta langkah komprehensif apa yang akan dilakukan. Begitu Pak. Ya, betul. Yang sesuai dengan harapan publik. Baik. Sebagaimana kita tahu sebelum kita merumuskan pertanyaan, ya. Mohon maaf Pak, ini memang agak sedikit delay begitu. Silahkan melakukan FGD, ya. Silahkan, melakukan FGD kemudian. FGD dengan stakeholder, kemudian masukkan dari berbagai stakeholder, dari pemerintah, dari swasta, dari LSM, dari berbagai pihak. Dan kita senang sekali, nah yang baik, artinya adalah empat tema itu dipandang tema yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Rupanya, roh miliki terhadap empat tema itu cukup besar. Masukkan-masukkan mereka banyak sekali, dan kita menjadi pertanyaan-pertanyaan baik dalam pertanyaan diseksi, men pendalaman visi-visi, maupun segmen... Mohon ditahan di situ terlebih dahulu, Pak Sidarta. Saya akan ke Mas Radar sekarang. Menurut Anda, di antara keduanya, terkait dengan pertanyaan dari panelis, siapa yang paling clear, siapa yang paling komprehensif, siapa yang paling jelas dalam menjawab, Mas? Sebenarnya itu bisa dilihat dari latar atau background kedua paslon. Kalau misalnya Pak Prabowo, kita akui dia belum pernah ada di government, kan? Belum pernah menjadi pejabat publik yang mengurusi semua hal tersebut. Artinya, apa yang ada di dalam pikirannya itu semua berupa idealisasi. Yang basis realitas konkretnya tidak pernah diusulkan. Tapi bukankah itu juga mungkin? Karena Pak Jokowi pada waktu bertarung dengan Voke pada waktu itu, tidak punya pengalaman di Jakarta, dikatakan sebagai anak kampung. Pak Anda bisa menawarkan konsep? Ini saya mau jelaskan. Bahwa kalau Jokowi, dari karakternya saja, itu berangkat dari seseorang yang mengenali subjek pekerjaannya. Dia pengusaha mebel, karena dia dilatih berpuluh tahun sama bapaknya. Dia sarjana kehutanan. Dia tahu persis sampai yang dia lakukan. Begitupun waktu dia berpuluh jadi wali kota Solo. Itu dijadikan basis untuk juga mengelola Jakarta. Bagaimana dia mengenali publiknya, dia turun ke bawah. Tindaknya berbasis pada abstraksi yang diberikan oleh para timnya. Oleh buku-buku dan ilmu-ilmu. Tapi dia turun ke bawah. Karena dia ingin memahami persoalan itu secara konkret. Artinya, apa yang dijelaskan oleh Jokowi, basisnya itu saya kira lebih konkret ketimbang idealistik atau mungkin bahkan obsesif pada tingkat penjelasannya Pak Prabowo. Baik, nanti kami sambil menghubungi tim dari BBN, Badan Pemenangan Nasional dari Prabowo-Sandi. Saya akan ke Bulina terlebih dahulu. Apa yang membuat Jokowi unggul dalam penampilan minggu kemarin? Ya, sebelum menjawab pertanyaan Mas Rory, terlebih dahulu kami ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Sudarto Parawata Hadi bersama seluruh panelis yang ada yang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar dan sudah sangat baik. Termasuk juga kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU karena mendengar apa yang menjadi kritikan, masukan pendapat, opini dari masyarakat ketika debat pertama. Oke, berarti sudah ada perbaikan, Bu. Debat kedua ini yang dituntut jawaban-jawaban yang spontanitas, yang genuine, itu muncul di debat kedua ini. Langsung ke pertanyaan saya, Bu Lena. Apa yang membuat Jokowi kemudian unggul? Ya, karena tadi, karena genuinitasnya, orisinalitasnya, spontanitasnya, dan karena Pak Jokowi juga menguasai apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, meskipun memang diakui bahwa tadi seperti Mas Rory sampaikan, ini belum dielaborasi secara mendalam. Tentu saja karena ada kendala waktu di situ. Apalagi isu-isu yang dibahas juga cukup besar. Dan sebagaimana kritik dari masyarakat, satu isu yang sangat fundamental, yang sangat penting, persoalan perubahan iklim, climate change, itu juga tidak sempat dibahas, dipertanyakan, dibahas oleh keduanya. Dan kalau kita lihat, masyarakat menilai sendiri bahwa seluruh pertanyaan itu, kalau dalam tanda petik bahasa kita itu disapu bersih oleh Pak Jokowi. Baik, baik. Dijawab dengan demikian baik. Oke. Jadi, disitulah menurut saya keunggulan dari Pak Jokowi. Saya sekarang akan menyapa Bang Didi Irawadi, wasajian para Tidemokrat. Bang Didi, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Didi. Malam. Baik, Bang Didi, menurut Anda apa yang membuat Pak Prabowo unggul Bang dalam debat minggu kemarin? Kalau dikatakan Bulena tadi, Pak Jokowi sapu bersih, kalau Pak Prabowo, tadi dikatakan oleh Pak Slander, karena belum pengalaman, jadi hanya mimpi dan konsep saja. Saya mencoba objektif ya, walaupun saya di tim pemenangan Prabowo-Sandi, saya objektif ya, walaupun malam ini nampaknya pro Jokowi lebih banyak nih di studio, nggak apa-apa. Jadi pertama-tama, juga satu lawan satu Pak Radar kan budayawan. Begini, begini. Saya pertama-tama, sebelum saya bukan masalah siapa menang, siapa unggul, saya ingin menyoloti satu hal yang penting. Saya kira ada suatu etika-etika di dalam debat kemarin yang saya langsung saja ini ya, ini dilanggar dan sangat disayangkan ya. ternyata debat yang mengesankan dari penampilan Pak Jokowi itu tidak lama kemudian banyak bantahan dari mana-mana. Bukan dari tim BPN ya, bantahan di sosial media dan sebagainya. Saya kira debat yang benar itu harus menjunjung tinggi etika, saya pikir ya. Ternyata banyak data, data dan fakta-fakta yang keliru yang ditampilkan oleh Pak Jokowi sebagai calon 01. Banyak sekali. Ya, begini. Data ini, ya, sebagian dari data yang keliru dan salah itu telah ditampilkan oleh Tempo ya, Koran Tempo dan juga oleh Kompas, sebagian. Tetapi kami menemukan lebih dari itu. Contohnya yang mana, data yang mana Pak Jokowi? Sebagai contoh begini ya, jadi saya tidak ingin menilai siapa yang unggul, siapa yang kalah, tapi kita data dulu. Sebagai contoh, Pak Jokowi mengatakan tidak pernah terjadi kebakaran hutan tiga tahun terakhir. Tidak lama kemudian, hanya hitungan menit, sudah rame dibantah oleh Green Fish ya. Ternyata kebakaran hutan itu masih terjadi tiga tahun terakhir. Lalu juga dikatakan tidak terjadinya kebakaran itu karena tindakan hukum yang tegas. Memang menang pengadilan ya, pemerintah terhadap beberapa perusahaan besar. Tetapi sampai hari ini, tidak satu pun ada ganti rugi yang dikatakan Pak Jokowi, kurang lebih 18 triliun, kalau tidak salah kemarin. Itu satu fakta yang keliru. Alasan dari pengadilan adalah menunggu inkrah putusannya, bukan? Ya, tetapi jangan bilang sudah berhasil ya. Itu keliru. Ini Green Fish yang membantah. Apa kita meragukan? ditahan terlebih dahulu satu-satu. Jangan bisa dipotong. Sebentar, satu-satu. Biar Bulena juga menjawab begitu. Ada satu lagi. Soal impor beras ya. Soal impor beras keliru lagi ya. Ternyata impor beras itu, produksi dan impor itu mencapai 43 juta ton ya. Di situ terkesan bahwa tidak ada masalah dengan impor, apa yang disampaikan Jokowi, keliru ya. Lalu mengenai jalan. Pembangunan jalan di era Pak Jokowi dengan dana desa itu dikatakan Pembangunan jalan ditahan terlebih dahulu. Nanti kebanyakan. Bulena jawabnya bingung. Mau ditahan lebih dahulu, kita coba terlebih dahulu. Klaim soal kebakaran hutan dan juga klaim soal impor. Bulena. Iya. Semua orang melihat fakta ya. Melihat fakta bahwa karhutala ini ya, kebakaran hutan itu sudah sangat berkurang jauh. Sudah sangat berkurang jauh. Kalau sebelumnya itu ada sekitar 11 ribuan titik panas ya. Terakhir ini kan tidak sampai 11 ribuan titik panas. Jadi soal yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sesungguhnya faktanya yang dilihat oleh masyarakat adalah memang kebakaran hutan itu sudah jauh menurun. Walaupun bukan tidak ada sama sekali tapi ada tapi jauh berkurang. Sudah sangat jauh berkurang. Oke. Terkait dengan impor bu? Iya. Mengenai impor beras. Impor beras ini kan dilakukan kebijakan impor beras itu kan untuk menjamin ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan dan pada periode-periode pemerintahan sebelumnya impor juga dilakukan. Yang penting bagaimana petani itu kesejahteraan petani tidak terganggu kemudian hasil produksi dari petani juga bisa terjual dengan baik. Baik. Jadi impor itu bukan sesuatu yang haram dan dilakukan oleh... Bukan sesuatu yang haram dan itu dilakukan pemerintah sebelumnya. Saya ingin memberikan sempatan kepada Anda, Bu Lina untuk bertanya kepada Bang Didi terkait dengan performa Pak Prabowo semalam. Oh begitu. Kenapa bukan Mas Rory yang bertanya? Kalau misalnya Ibu tidak mau ya sudah saya gunakan pertanyaan ini saya memberikan sempatan. ya Mas Didi, halo Mas Didi. Halo Mbak Lina. Mbak Lina selamat mencayang ini. Selamat malam Mas Didi. Kawan baik saya ini. Ini saya nggak mau nansum saya saling jaim dan malu-malu ya Mbak Lina. Tidak, tidak. Ya. Saya boleh lanjutkan ya. Ini apa yang kami katakan. Halo. Silahkan Mas. Apa yang saya katakan ini saya mengatakan kebenaran. Karena sebelumnya majalah Tempo Tempo ya, Tempo Group dan juga Kompas ya. Itu sudah meluruskan. Jadi artinya begini ya. Jadi di saat debat yang sangat penting disaksikan lebih dari 100 juta rakyat Indonesia saya kira yang menyaksikan. Saya kira tidak boleh ada kekeliruan yang begitu fatal saya kira ya. Kalau keliru-keliru dikit langsung diluruskan nggak apa-apa. Ini sangat fatal ya. Soal kebakaran hutan soal jalan jalan desa. Jalan desa itu sejak Indonesia merdeka 190 ribu kilometer. Itu jasanya Bung Karno harus disebut ya. Oke ini fatal Pak Helena katanya. Ini 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 janganlah begini ya. Mbak Helena ini baik sudah meluruskan. Tetapi kemarin harusnya langsung diluruskan. Gitu ya. Maksudnya Pak Jokowi mungkin tidak demikian. Tetapi pada saat Mas Didi perdebatan pahlawan maaf itu yang disampaikan kan demikian adanya. Yang disampaikan. Boleh nah silahkan nanggap Ibu gantian. Silahkan aja kalau diluruskan kemudian. Berarti kan memang keliru gitu loh. Banyak ke... Ya Mas. Mas Didi dari tadi berbicara soal Mas Didi Halo. Silahkan silahkan Bu. Mas Didi tadi berbicara soal kekeliruan-kekeliruan. Barangkali juga Mas Didi perlu memberikan masukan-masukan kepada Pak Prabowo untuk ketika menjawab maupun mengangkat persoalan-persoalan yang dipertanyakan oleh para panelis juga dijawab dengan dengan program-program yang betul-betul bukan sifatnya normatif. Jadi kalau ingin sesama-sama menilai baik itu yang disebutkan kompas maupun tempo kompas dan tempo sendiri kan sudah mengapresiasi jalannya perdebatan walaupun kita akui bahwa masih ada kurang di sana-sini dan semestinya juga Pak Prabowo menjawabnya tidak tidak normatif karena hampir semua jawaban-jawaban Pak Prabowo kan sifatnya sangat normatif. kita belum bisa menjadikan apa sih nanti yang menjadi performance indikator yang membuat bahwa misi dan visi atau visi dan misi dari pasangan calon nomor urut dua ini tercapai. Nanti kita tahan kita juga lanjutkan lagi nanti nanti saya juga akan tanyakan kepada Pak Sudarto ini terkait dengan pertanyaan ada yang mengatakan ini Vincent Lingga dari Jakarta Post mengatakan bahwa pertanyaannya tidak masa depan banget tidak relevan dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan salah satunya adalah terkait dengan renewable energy dan juga hal-hal terkait dengan perubahan iklim nanti kami akan lanjutkan perbijakan saat lagi terpelah bersama kami di Pranto saya akan kembali ke Pak Sudarto yang bergabung bersama kami dari Semarang Pak Sudarto ini ada pertanyaan dari panelis terkait dengan industri 4.0 yang ditandai antara lain dengan berkembangnya internet kecerdasan buatan drone dan robot menimbulkan dampak signifikan pada aspek ekonomi, sosial dan budaya pertanyaannya adalah kemudian apa strategi Bapak menghadapi revolusi industri 4.0 di sektor pertanian perikanan dan peternakan yang sebagian besar pelakunya masih skala kecil dan tradisional ini dianggap oleh sebagian pengamat maupun media kurang menyentuh sesuatu hal yang urgent kenapa panelis tidak menanyakan sesuatu hal yang urgent seperti terkait dengan roadmap untuk mengembangkan energi terbarukan terkait dengan subsidi energi Pak Sudarto sebenarnya pertanyaan itu ada di daftar pertanyaan yang saya sebutkan tadi Pak Aron jadi itu konsekuensi dari sebuah yang diundi sehingga pertanyaan yang mungkin dipandang kurang prioritas selalu yang muncul begitu jadi pertanyaan tentang energi baru terbarukan itu juga ada kurang lebih rumusannya kita sekarang berada pada era dimana kita menggantungkan pada energi fosil minyak bumi gas alam batu bara hampir 92% baru 8% share dari energi baru terbarukan mulai dari hidro panas bumi soria bio full gelombang laut angin itu baru 8% sebenarnya pertanyaan itu ada begitu ya dalam bang soalnya ada ada perubahan iklim juga ada jadi ketika kita menggantungkan pada energi fosil ada dua konsekuensi yang pertama kita berada pada ketidakamanan energi karena energi fosil itu makin lamar batas contohnya dengan minyak kita sudah menjadi pengimpor yang dulunya adalah ekspor sejak tahun 2004 kita sudah impor BBM kemudian yang kedua adalah dengan penggunaan energi fosil itu memberikan terhadap makin besarnya gas rumah kanca CO2 yang memberikan kontribusi terhadap panas global dan perubahan iklim itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada dari pertanyaan yang diberikan yang diambil oleh kedua capres seharusnya mereka juga bisa menghubungkan ke sesuatu yang lebih urgent misalnya subsidi energi kemudian renewable energy dan juga climate change dengan tidak dihubungkannya ini ke tiga aspek tadi apakah Anda kecewa terkait dengan jawaban dua capres itu Pak? iya sebenarnya soal sawit misalnya karena ada dua dimensi satu sawit sebagai perkebunan komoditas yang menjadi underport sawit yang bisa menjadi beautiful yang membantu kontribusi terhadap energi baru terbarukan itu bisa dikaitkan jadi dengan dengan beautiful maka akan menyumbang energi baru terbarukan meskipun sebenarnya isu sawit harus dibahas gitu bahwa perkebunan sawit selama ini membawa isu terhadap lanjutan lingkungan begitu jadi betul memang ada cross-cutting isu namanya baik Pak Sudarto PHD Ketua Panelis Debaca Press Grup Besar Manajemen Lingkungan Undip Semarang terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Prime Talk saya akan lanjutkan kembali ke Mas Radar singkat saja Mas Radar apa yang menurut Anda membuat Jokowi unggul apa yang menurut Anda membuat Prabowo unggul ada perubahan mendasar dalam penampilan Jokowi ya bukan hanya dia tiba-tiba menjadi agresif gitu tapi cara apa bahasa tubuh sampai pada retoriknya orangnya itu biasanya kan sabar dan yang lain-lain tapi tiba-tiba dia menggunakan diksi-diksi yang melakukan satu serangan secara frontal ini membuat dia unggul menurut Anda Mas? ini semacam satu keserdikan dalam pengertian dulu dia selalu diserang serangannya itu bentuknya side war dan dia selama ini hanya menangkis saja tiba-tiba tiba-tiba dia melakukan serangan yang berbasis data apa tanah tadi itu selalu juga berupa side war juga nah itu dia lihat memberi dampak kepada lawan debatnya secara psikologis secara psikologis kalau Pak Prabowo unggulan di mana? Pak Prabowo saya kira saya kalau kita kenal Prabowo sejak dulu saya setuju dengan Zulogwi Haslan yang mengatakan Prabowo berubah menjadi sangat sabar ada serangan-serangan yang dilakukan secara frontal oleh Jokowi itu ditangkapi dia dengan dingin bahkan dia memberikan pujian dia menyetok apakah ini memberikan efek positif saya kira ada efek positif kepada publik itu memperlihat Prabowo itu seperti berubah dalam penampilannya cuma ada datatan yang boleh-boleh saya tambahkan yang pertama adalah suasananya ini tidak ada bedanya dengan derby atau el klasico dalam sepak bola jadi tingkat keadabannya itu sama rendahnya dengan itu kenapa berteriak-teriak seperti itu itu tidak menunjukkan satu kematangan politik atau budaya politik ini teriak-teriaknya ketika setelah debat antara pendukungnya atau kedua capres ketika mereka bicara kan juga masih berteriak-teriak gitu artinya mengganggu orang lain juga saya kira dalam situasi seperti ini kalau mau teriak di lapangan saja tapi kalau di dalam ruangan itu kita menunjukkan keadaban publik yang matang dan dewasa ini pendukungnya masuk anda ya terus yang kedua kita terjebak pada ingatan artinya orang itu menuntut Prabowo atau kedua paslon untuk memiliki ingatan bahkan pada tingkat numerik yang tinggi kalau tidak semua orang kedua-duanya saya kira tidak cukup kuat dalam ingatan numerik sehingga kalau dia menyebutkan angka itu keliru itu tidak apa-apa yang penting itu substansi atau esensi dari penjelasan baik-baik nanti kita akan lebih dahulu nanti kita akan membahas apakah betul seperti yang disampaikan oleh Bang Didi bahwa serangan ataupun pertanyaan terkait dengan tanah yang dimiliki oleh Pak Prabowo itu merupakan pertanyaan yang bersifat pribadi atau serangan pribadi sebenarnya sebatas sejauh apa batasan dari serangan pribadi ini nanti kita akan membahasnya dengan mantan Bawaslu Pak Nasrullah yang saat ini merupakan politisi dari Partai Nasrullah kami akan kembali sesaat lagi Singkat saja saya akan kembali ke Mas Didi Mas Didi menyambung tema kita pada malam hari ini siapa yang lebih hebat dan apa alasannya Mas? Saya kira tetap 0-2 lebih hebat Pak Prabowo tampilan kemarin lebih hebat saya ingin menyoroti sedikit tadi sudah ada rambu-rambu yang disepakati baik oleh 0-1 dan 0-2 sebelum debat sehingga tidak boleh menyerang yang arahnya pribadi jelas kemarin sangat pribadi padahal contoh-contoh lain sangat banyak pengusaha-pengusaha di sekitar istana yang menguasai lahan yang jauh lebih besar dari itu harusnya bisa menjadi contoh saya kira ke depan begini bukan masalah hebat tidak hebat saya juga objektif tetap kelemahan 0-2 pun ada kelemahan tetapi harus didukung data yang kuat oleh karena ke depan Pak Jokowi harus didukung data-data yang benar tidak boleh yang keliru sudah jelas hari ini dua media dua media besar kemarin telah mengungkapkan kekeliruan-keliruan yang lebih banyak dilakukan oleh Pak Pak Jokowi terkait dengan kebenaran data dan fakta-fakta kebenaran fakta 30 detik saja jawabannya terima kasih Mas Bulena sama Bu 30 detik ini bukan debat sih tapi memang 30 detik terima kasih Mas Didi atas masukannya tetapi kami juga berharap bahwa pada debat berikutnya nanti Pak Prabowo juga menjawab dengan konkret mengenai apa yang menjadi visi misinya jadi bukan jawaban-jawaban yang normatif karena ini kritik masyarakat apa yang dijawab oleh Pak Prabowo itu tidak menjawab persoalan-persoalan Singkat Bu kenapa menurut Anda Pak Jokowi lebih hebat ya karena pertama memang kan sebagai petahana beliau kan memang bekerja untuk rakyat bekerja untuk rakyat dan tapi saya ingin menyampaikan bahwa debat yang dilakukan kemarin itu itu juga kita harapkan ada edukasi politik edukasi kepada pemilih baik sebagaimana Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa ketika memilih pemimpin coba lihat rekam jejaknya baik rekam jejaknya ini juga termasuk tadi loh soal kepemilikan laha soal dan yang lain-lainnya Bang Radar siapa yang lebih hebat bang antara keduanya terakhir kalau saya dua-duanya gak hebat dua-duanya gak hebat menurut Pak Radar dalam pengertian begini dalam pengertian bahwa kedua-duanya gagal untuk mengantisipasi keadaan bumi ini globe ini yang sudah berubah luar biasa natural resources itu sudah meninggalkan jejak-jejak malapetaka untuk anak cucu kita ya kan ketika misalnya fosil itu sudah habis nanti sebentar lagi perubahan iklim pencairan antartika dan artika itu akan membuat beberapa 60 negara yang mungkin tidak menjual di kalangan grassroot karena itu muncullah orang-orang seperti Trump yang populis itu yang membuat orang lupa lupa itu karena diberi fake truth atau post truth itu sesuatu yang tidak benar dianggap sebagai benaran kebenaran yang sesungguhnya tidak ditunjukkan kita jangan terjebak dari situ jadi lihatlah momen ini sebagai cara kita untuk mendidik diri kita sendiri menghadapi kenyataan-kenyataan yang begitu rumit di masa depan baik terima kasih teman-teman atas waktunya menarik sekali Mas Nasrullah mohon maaf waktu kita sudah habis nanti di kesempatan yang lain kita akan ngobrol lebih banyak lagi teman-teman terima kasih sekali lagi Mas Didi juga terima kasih terima kasih untuk karena pemisah telah menyaksikan Prime Talk pada malam hari ini saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri sampai jumpa makasih Ibu Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih Terima kasih